Eh, kok tiba-tiba rame banget nih Twitter aku? Kenapa? Nisha, tadi aku abis curhat di Twitter Aku kemarin beli makanan online Aku minta tolong untuk restonya jangan kasih sendok plastik sama sedotan Tapi tetap dikasih Maksud aku kan supaya mengurangi sampah plastik gitu Terus ini diomongin SJW, SJW, SJW apaan sih? Social Justice Warrior Yang aku tau itu Ninja Warrior doang Tidak dong, itu mau loncat-loncat SJW emang gak loncat-loncat SJW, aku baru bener denger istilah SJW, Tasha Iya dong, itu Social Justice Warrior Warrior, apa coba deh, artiin Social Justice Warrior Justice, keadilan, warrior, pahlawan Jadi penegak keadilan Penegak keadilan Yang dalam hal sosial Oh, iya 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 Itu soalnya sering banget sih aku liat di Twitter gitu ya Bener, bener Khususnya di Twitter Tapi kayak kalau ngeliat maknanya sih kayaknya bagus Tapi kok orang-orang pada gak suka disebut SJW Iya, karena maknanya sekarang ya di tahun-tahun ini tuh maknanya jadi bergeser gitu deh Awalnya SJW ini diciptakan gitu istilahnya untuk mengapresiasi seorang aktivis dari Kanada Namanya adalah Michael Cartran Oh, oke jadi dia penegak keadilan sosial Yes, dia tuh kayak menegakkan ketidakadilan dalam masyarakat Keren loh Di tahun 1991 Udah lama banget kan Nah, tujuh tahun setelahnya 1998 Itu digunain lagi tuh, digaungin lagi tuh Untuk apa ya Diapresiasikan juga kepada anggota dari gelakan Homeless Action Coalition Jadi tuh ngomongin soal masyarakat-masyarakat atau manusia yang homeless itu Tunawisma Tunawisma Oke, nah itu kan tahun 1998 Itu maknanya masih bagus menurut aku Bagus Jadi mereka bisa kita anggap pahlawan lah Namanya juga Social Justice Warrior kan Kayak positif banget gitu Orang yang berjuang gitu kan Untuk keadilan sosial Nah, tapi tahun 2011an lah kurang lebih Di Twitter tempatnya Kayak banyak orang-orang yang menganggap bahwa SJW ini Tanda kutip negatif gitu Oh, oke Karena ada orang-orang yang berusaha untuk Kayak sama menegakkan ketidakaldilan di masyarakat Tapi tongkosong yang ring bunyinya Jadi isinya tuh gak ada Jadi asal teriak-teriak aja Asal panas doang gitu Tapi gak ada isinya Gak tahu tujuannya Gak ada apa ya Dia gak ngerti deh Apa dasar dari permasalahan itu apa Dari SJW-SJW yang di tahun 2011 itu sampai sekarang Ya, karena kan kalau Apa ya Kita pengen menjadi pendegak Keadilan gitu ya Menurut aku harus tahu dulu tujuannya ya gak sih Benar Apa tujuan utamanya Latar belakangnya Apa yang harus ditegakkan Dan keresahannya itu seperti apa Nah, berarti yang membuat itu bergeser Karena banyaknya orang yang tidak memahami konsep itu dulu mungkin ya Yes, benar Dan mereka kayak bergerak di bidang ketidakadilan Misalnya dari ketidakadilan perempuan gitu ya Atau soal feminism Yang budaya juga Budaya, benar-benar Dan tanpa tahu bahwa Apa sih dibalik dari itu tadi Feminism atau soal budaya itu tadi Dan dia yaudah Cuma teriak-teriak aja Dan gak ada isinya Dan biasanya Hanya berisi opini-opini kosong Nah, aku pernah lihat juga soalnya Kalau orang-orang SJW ini menurut Tasha Ini gak sih Kalau misalnya dikasih kritik ataupun saran Juga dia biasanya ngamuk Benar Marah gak terima Kayak opini dia itu paling benar banget Benar-benar Stop it Get some help Itu kayak banyak ya Walaupun kita gak bisa Menjeneralisasi 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 orang-orang Atau SJW-SJW ini Yang Ya banyak lah Social justice warrior yang Mereka punya misi benar gitu Tapi ya Kebanyakan SJW yang Kita bisa sebut gadungan kali ya SJW gadungan itu yang Yang gak mau terima Kalau misalnya dikritik Berarti sayang banget ya Ketika Sebenernya Di media sosial mungkin ya Karena kan media sosial menjadi Salah satu platform kita Untuk bersuara gitu Ketutup nih SJW-SJW yang beneran Dengan SJW-SJW Yang katan Tasha gadungan Terus gimana Supaya kita bisa Apa ya Karena kan lebih banyaknya gadungan nih Syah Kita menyikapinya itu gimana Karena Kadang tuh Kesel sendiri Ini orang ngerti gak sih Apa yang diomongin Terus kok marah-marah sendiri sih Kan suka kesel sendiri Kita harus ngapain Syah Oke Kalau misalnya Ini kayak saran pribadi aja gitu ya Saran dari kita nih Kalau anda kata Kamu menemukan SJW gadungan ini Di sosial media Pasti kan bikin emosi ya Terus ya Patut disadarin dulu nih Bahwa social justice warrior itu Sebenernya bukan hal yang negatif Konteksnya gak negatif kok Karena tadi Awal diciptakannya itu Untuk mengapresiasi orang-orang yang memang Warrior gitu Memang orang yang memperjuangkan Ketidakadilan di masyarakat Tapi Memang Banyak orang yang Mesalah artikan dan juga Jadi berpaling gitu ya Nah Jangan sampai kamu mengeneralisir Orang-orang yang SJW-SJW ini Apalagi di sosial media yang kita tahu Lautannya luas banget Gak ada batasnya Iya kan Jangan sampai Mengeneralisir semuanya Ah sama aja Gitu loh Dan mungkin juga Ketika kita tahu Apa ya Orang tersebut mungkin Belum matang Dalam menyampaikan Aspirasi Atau Ketidakadilan Yang mereka resahkan Mungkin kita boleh Privately ngomong gak sih Benar Itu lebih sopan ya Karena kan kadang kita Langsung teriak-teriak Eh lu SJW gitu Itu juga mungkin akan Menyakiti hati mereka gitu ya Yes yes Jadi mungkin boleh Direct message Atau ngomong dengan baik-baik Sehingga Mereka juga Bisa lah Dengan lebih concern Ataupun Lebih dalam Mengetahui dulu tuh Apa sih topik Ataupun Yang ingin mereka Perjuangkan Karena Sayang gitu Semangatnya udah ada Tapi yang diomongin tuh kosong Yes Atau justru bikin discuss Bikin diskusi Kecil-kecilan kali ya Di timeline situ Juga oke gitu Tapi Tentu saja Harus digarisbawahi Dengan bahasa yang baik Yes Dengan Tulisan yang mudah dimengerti Gitu kan Karena kan kita Di social media ya Dengan tulisan yang mudah dimengerti Dengan tulisan yang baik Gak perlu pake Capsule-kepsule Yang gitu tuh Capsule tuh kayak orangnya tuh kayak Marah-marah Gitu ya Emosi Gak usah gitu Dengan santai aja Nah Semoga Ya Kalaupun SJW ini Tidak mengerti Orang-orang di sekelilingnya Atau orang-orang yang membaca Timeline itu Ataupun membaca Threat itu tuh Jadi ngerti Jadi paham Ya Sama satu lagi lah ya Kita kurang-kurangin Untuk nyebut semua orang SJW Ya bener Karena dikit-dikit Orang curhat sedikit Kayak aku Masa disebut SJW Tapi salah ya Salah sih kayaknya Iya Yang penting Kalau misalnya itu Nggak ganggu kamu banget Udah abain aja deh Yes Kan ada tuh Apa Tombol mute Kalau nggak Tombol blokir Blokir aja Kalau nggak mute aja Demi kesehatan mental kita Bunda Karena kadang orang-orang seperti itu Juga Pengen charger aja Karena nggak ada yang nelfoni Nggak ada yang ngechat Gitu ya Jadi Bijaklah bersosial media Dan semoga Makna-makna Seperti SJW ini Bisa Menjadi makna yang Tetap positif Di tengah masyarakat Kembali lagi menjadi Makna yang positif Yang bener-bener Menjadi social justice warrior Fitrah bukan Ya Fitrah Yang suci dong Itu namanya Mau lebaran Salah ntar lagi Belum Oke Kita akan ketemu lagi ya Di podcast Semua selanjutnya Dan Kalau kamu punya Tema Ataupun ide Yang pengen banget Dibahas sama kita Boleh loh Komen di bawah Yes Kita tungguin komen kamu Dan juga Mungkin Untuk kamu yang pernah Punya pengalaman Jadi SJW Atau diteriakin SJW Juga boleh komen di bawah ya Dadah Gimana Seru kan kontennya Kalau kamu punya Topik-topik menarik Untuk dibahas Boleh komen Atau DM kita Via Instagram Di RadiosmartFM959 Dan jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Dan jangan lupa Dinyalakan loncengnya ya Aku Audrey Aku Tasya Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye